Mereka penimpangnya sih mereka ini, aduh mulai bawa nasi bungkus dan jeruk lagi Biasa, orang-orang udik sering bawa makanan diem-diem Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya, terima kasih Lapak makananku pada sepi, apalagi kemarin pas Rizky mampir, balas tegar Biasanya yang baru buka banyak promonya, ini promo beli satu gratis lima ya Tapi aku gak boleh menyerah, sekarang aku coba usaha jasa video Semoga banyak yang order Halo young man Or young woman Apaan sih ngagetin aja, terus bilang woman-woman Kok bisa bapak muncul dari belakang, kayak setan aja I'm sorry, jadi I kebetulan lewat sini dan melihat iklan yang you pasang Apakah you bisa membuat film horror yang unik dan suaram banget? Untuk target pasar yang sudah terbiasa dengan horror, jadi harus berbeda Bisa bisa, bisa, film apapun bisa Oke sip, butuh cepet ya, buat bisnis baruku bulan depan Ini DP nya, aku tulis di cek ya Untuk film, mahal lho pak, apalagi kita profesional, minimal harganya 50 juta Oh, 50 juta? Wah, murah banget, padahal I mau kasih DP 500 juta Sip, ini ya, cek sama briefnya Puji Tuhan, oke pak, ditunggu ya Lho, mana bapaknya tadi? Kok cepet banget hilang? Jangan-jangan setan Hah, terlalu netis dia buat jadi setan Yang penting, dapet orderan dan bisa balesendam ke Rizky Rizky, aku dapet lanjutkan film nih Cepet dibikin ya, sepulang jadi Alhamdulillah, film beneran, berapa bajaknya? Eh, 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 satu juta Yah, menghina kamu, gak mau Eh, ini adalah studio yang besar Kesempatan bagus buat terkenal Nanti kalau sukses, yang kedua bisa menghasilkan puluhan juta Oh iya? Hmm, kesempatan bagus sih Iya, aku aja yang ngedealing proyek ini Gak umil untung loh Hanya demi kamu, my best friend Agar dapat kesempatan jadi pembuat film terkenal Ya ampun, masa sih? Padahal nih, kamu orang paling cari untung yang aku kenal Apa maksudnya itu? Oke, aku kerjain deh Gitu dong, Riz Yes, untung 49 juta Aduh, kok makin sepi ya yang lewat sini Kangen masa-masa dulu sering nakutin orang lewat Iyalah, gara-gara pandemi masih belum selesai Iya nih, daganganku kerupuk satan juga ngakin sepi Padahal dah pasang billboard loh Eh, andai aja ada hiburan lain Apa gitu ya buat kita para setan Hah, apa ini? Bioskop setan buat para hantu Wah, ini bisnis baru Mr. Vampir dari Amerika ya Hebat bener dia tahu apa yang kita butuhkan Lihat nih, tiket masuknya 200 ribu per orang Oke gila, memanfaatkan kesempatan Kapitalis banget nih Iya nih, dia kan orang Amrik Pasti pengen memuasai ekonomi Indonesia Dasar antik-antik asing Pokoknya ya, kita gak bill tergoda promo-promo dari dia Kita setan Indonesia juga punya harga diri Jangan mau dijajak kayak dulu lagi Eh, apa lagi nih? Promo nonton gratis Syarat buat TikTok promosiin bioskop Mr. Vampir Eh, dasar Katanya pengharga diri Namalah Hei, Nisanan bakalan diputar film ini juga loh Kunti Yuk, berangkat nonton Lihat nih, aku udah bawa cemilan Iya, aku juga bawa nasi bungkus Jeruk, ini tak tiket juga Apaan sih, Nek? Kayak mau kebon pin aja Popcorn gini loh, praktis Duh, susah deh beda generasi gini Eh, yang mana kenyang begituan Eh, apa-apaan ini bawa snek makanan segini banyak Di sana gak boleh tahu bawa makanan Dari kebun mana sih kalian? Loh iya lupa Duh, sangking lamanya udah mati Gak pernah ke bioskop lagi Ya, gimana dong? Semuanya gimana ini? Gak bawa tas Perasaanku gak enak nih Kerepotin pangeci mereka ini Aduh, mulai bawa nasi bungkus dan jeruk lagi Loh, kok ada bang bakso? Lagi ngapain disini? Ini aku nyambi jadi sekuriti bioskop Biasa, orang-orang udik sering bawa makanan diem-diem Oh, jadi ini mak lampir, kunti, dan pocong datang satu grup bertiga ya? Enggak Aku berdua bareng mak lampir aja Iya, iya kan mak? Iya, bener Iya, bener Itu pocong Pas kebetulan di belakang kita aja Aduh Ya ampun, pocong Kamu kebawa makanan sih Bawa yang beli di stand bioskop gitu loh Aduh Bawa nasi bungkus dan jeruk lagi Mau ke pohon pin ya? Eh, ini bukan makananku Ini punya kunti dan mak lampir tuh Alasan Sudah salah nuduh orang Sudah, kamu gak boleh masuk Jah, kok gitu? Mak, gak enak nih sama pocong Kayaknya dia gak boleh masuk deh Ya gimana? Daripada kita semua yang kenal Terus gak boleh masuk Nanti kita ceritain aja filmnya ke pocong Sama aja lah Hei, gimana sih you? Kok filmnya belum dikirim? Sudah mau tayang ini Gak profesional sekali Aisuh loh you Aduh, jangan pak Ini komputer pas bermasalah Ngerendur error terus Aduh, bagaimana sih kamu harus Kok bisa kebakar gitu komputermu? Alah, bikin film modal 1 juta aja Minta lancar Apa? 1 juta? Saya bayar you 50 juta kemarin Enggak pak Salah denger tadi Pokoknya 3 menit lagi selesai Beres Udah, kirimin film horor apapun dah Ceput Ya horor banget Sampai kalau setan lihat pun takut Sampai bikin setan ketakutan Hmm, apa ya? Oh iya, aku tau Ya sudah, aku kirim ini aja Nah, itu file-nya sudah masuk Cepat, tayangin Akhirnya ya Wah, gak disensor Asik Siapa tau ada dengan panas Hehehe Tolong saya Ustaz Tolong saya Ustaz Kau sakitkan perupuan ini maknanya Perjin kafir Ruang kau daripada badan perupuan ini Kalau tidak aku akan hancurkan kau Dengan kalimat suci Allah Loh, kau Bagaimana percaya doa Ruang Zinun muslimu ta'i Wahan Allah Walhamdulillah Walailaha Wallah One blue Hehehe Kau tak boleh menangis Kau tak boleh menangis Hehehe 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 Semper Jadi gak bisa liat bioskop Hehehe Weh Sampai segitu Nganjerit-jerit Pasti filmnya serem banget Hehehe 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 Terima Hehehe Hehehe Hehehe